Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Dapur Cimut Kali ini saya mau ngasih resep jeli cacing ya Karena saya belum bisa masak Jadi aku kasih clippingnya aja ya Cara-caranya aja dan gambarnya saja Jadi maafkan teman-teman Dapur Cimut ya Sampai saat ini saya belum bisa masak Karena kan pakek yang saya jaga masih sakit dan perlu perawatan extra Jadi untuk sementara aku ambil beberapa resep dari beberapa clipping ya Dari berbagai sumber Nah kali ini aku ada resep jeli cacing Ini resep aku sendiri ya Dari Gupet Karena dulu penasaran banget sama ini jeli cacing Lihatnya itu geli-geli gimana gitu Tapi penasaran juga ya Kayaknya bakal ngehit lagi jeli cacing Jeli atau agar-agar yang dibentuk menyerupai cacing Dan biasa untuk es bakso dan es pot Nah ini bahan-bahannya ya Satu bungkus nutrijel atau agar-agar warna coklat 50 gram Bila pasir Satu saset SKM coklat Tiga bulas air Dan secukupnya sedotan Untuk cara dan langkah-langkah selanjutnya Siapkan sedotan atau sedotan ya Tutup salah satu ujung sedotan Dengan cara ditekuk dan disolasi Atau disolatif Setelah selesai semuanya Kita masak agar-agar Atau nutrijel Seperti biasa kita masak agar-agar ya Lalu tambahkan es KM coklat Atau susu kental manis ya Kalau enggak tahu es KM coklat Dan gula pada tiga gelas air Dan aduk rata bersama nutrijel Masak di atas api sampai mendidih Sambil diaduk-aduk Jangan sampai pecah ya Setelah mendidih Taruh sedotan seperti pada gambar Itu di pojok ya Itu ditaruh di gelas Atau apa Atau tempat untuk menampung Luapan jelly yang keluar nanti Biar enggak pelepotan Bunda bisa pakai sepuit Atau suntikan Yang ya kalau punya Kalau enggak ada ya Dituangin pakai Kangkir yang ada Bibirnya itu ya Lalu tuang adonan nutrijel coklat Seperti pada gambar di bawah Seperti ini Untuk sedotannya kita kasih karet Lalu tunggu hingga dingin Dan keluarkan jelly dengan cara Ditekan dari ujung sedotan Nah selesai bunda Seperti ini hasilnya Bisa buat es bakso Mie bakso Es mie bakso Dan Kalau untuk mie bakso Bisa pakai cili kuning ya Dan ini untuk es krim pot ya Ini sebagai hiasan cacingnya Seperti ini Ini bawahnya Oreo yang diremes-remes Sama es krim Nah Untuk kali ini Cukup sekian dulu Dari dapur simut Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Subscribe Like dan komennya ya bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye